Timsar melanjutkan pencarian korban longsor satu keluarga di Kecamatan Malunda, Majene, Sulawesi Barat. Dan untuk membantu pencarian, Timsar menurunkan anjing pelacak, K9, Polda, Sulawesi Selatan. Timsar gabungan dibantu sejumlah relawan masih mencari keberadaan korban tanah longsor di Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Satu keluarga diduga tertimbun tanah longsor pasca terjadinya gempa 6,2 makritudu di Kabupaten Majene dan Mamuju. Dua anjing pelacak dari K9, Polda, Sulawesi Selatan diturunkan untuk mempermudah proses pencarian korban. Namun karena banyaknya material tanah longsor, Timsar kesulitan menemukan korban. Sementara bantuan alat berat dari Pemkap setempat belum tiba di lokasi. Bahwa masih ada tiga korban, di mana satu keluarga tersebut, bapak, ibu, kemudian anak, dan ibunya sedang hamil. Kami berupaya mencapai TKP tersebut dengan membawa anjing satwa tadi untuk mencari korban, karena melihat situasi tidak memungkinkan dengan adanya kemungkinan longsor. Gempa susulan yang terjadi di desa Mekata, Kecamatan Malunda, membuat puluhan warga terjebak longsor. Sejumlah korban telah dievakuasi oleh Timsar ke lokasi pengungsian. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Julius Win melaporkan. Timsar Speaker Timsar Manjul Terima kasih.